Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan jempol game hehehe Oke kali ini kita akan bermain saat avps yang pertama kali aku mainkan di game jadi jempol game ini dan masih banyak yang suka apa ya bermain saat avps ini karena mengendalikan saat ini sangat mudah terus pesawatnya juga bagus grafiknya lumayan cuma kelemahannya ya di itu-itu wajam lah nyacak ngomong terus nabrak pesawatnya Oke kita coba naik mobil merah di sini nanti akan aku tabrakan di sebuah pesawat dengan posisi menyamping tapi kelihatan enggak ya nggak bisa lihat depan ini iya lompat Oke kita ulangi lagi yuh lompatnya jauh lho bro tuh sampai belakang itu des tapi ada yang ngejanggal bro kita cek ulang lagi bro waa tuh depan mobilnya masuk nih sampai ke dalam itu tapi anehnya eh mobilnya itu lentur jadi dia bisa mental kayak bola itu dan yang bagus lagi cek gua apa daratan yang bagus banget itu oke gimana oke kita langsung menuju ke pesawat tapi nggak tahu ini arahnya kemana ini nabrak-nabrak terus ternyata di depan oke kita nabrak pesawat bisa enggak eh jah gagal terus gagal terus coba nabrak ini jeng Oh ya kena pesawatnya hehehe eh kena sayapnya ding duk oke kita mundur seret oke di sini kita akan menerbangkan atau memainkan pesawat Boeing 747 oke kita menerbangkan pesawat 747 ini seperti pesawat Airbus A380 yang kemarin yang menerbangkan on the water maksudnya itu terbang di atas air dengan ketinggian satu feet atau satu kaki dari permukaan air laut sekarang kita coba menerbangkan pesawat Boeing 747 dengan posisi kamera atau kita melihat pesawat ini dengan posisi di samping apakah bisa kita mengendalikan pesawat di posisi samping ini aman ataukah celaka atau entah apa yang terjadi oke kita perhatikan saat ini kok menepi blur iya kan nabrak pohon oke kita naik mobil merah lagi di sini tidak tidak begitu parah untuk menabrakan hanya sedikit aja langsung langsung apa ya pergerakannya nggak nggak kayak nggak kayak seperti tadi yang mobilnya sampai lompat oke kita terbangkan pesawat 747 lagi eh cuaca sudah mulai cerah cerah untuk menerbangkan pesawat 747 oke di sini kita akan menerbangkan menggunakan lalalalalalalala kok anak-anak ngiring-ngiring dah ya kan kena pesawatnya itu oke kita ulangi lagi di sini kita menerbangkan pesawat 747 ini apa ya asiknya itu pesawatnya besar jadi sayapnya itu harus 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 benar-benar ditepat di tengah-tengah supaya nggak 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 kena kanan kiri ini tenaga kurangi coba aku naikkan apakah bisa naik dan Oh bisa untuk anak depannya oke kita langsung kita masukkan dan kita langsung menuju ke bawah jembatan dan kita menerbangkan di sana apakah pasti berhasil dan kita lihat itu indikator di bawah itu fitnya sampai tujuh enam lima empat lima enam tujuh sembilan nah apa dah jelas sembilan kok hei enggak dik aman dik hehehe sampai lima tadi aman berarti nanti kita akan coba menerbangkan pesawat di sebelahnya sebelah kiri tadi yang lebih reda lagi tapi di sini aku coba menerbangkan pesawat di atas air yang ketinggalannya mungkin hanya satu fit atau nol fit wah ngomongnya kok cepet banget jadi teman-teman bisa dengarkan ya ini nanti oke kita langsung-langsung bermain pesawat dari sebelah samping apakah berhasil ketinggalan dari nol fit terus salah masuk air oke kita ulang lagi menjalankan mobil biru kita nontonnya dari sebelah samping aja nanti apa yang terjadi dengan mobil ini dan kita dicapasinya di depan karena layarnya kita menontonnya dari samping oke eh di sini sama halnya kita hanya mengira-kira Oh dari sini ke sini dari sini sini jadi tidak tidak iya tidak tahu di depannya ada pohon Oke kita lanjutkan lagi di sini kita kalau mau terbang pesawat di kapal induk kita tidak bisa langsung menuju ke kapal induknya kita harus harus-harus-harus membuat kecelakaan seperti ajarannya masuk ke dalam air dan kita bisa langsung bisa langsung ke kapal induknya dan menerbangkan pesawat Arif Airbus bisa terbang pesawat Boeing 747 di kapal induk oke di sini kita menerbangkan pesawat induk dengan posisinya nggak mau terbang-terbang karena tenaganya masih rendah lebih baik dan kita naikkan sedikit tenaganya dan dan akhirnya pesawatnya bisa Oh karena sedikit bagus dan ya oke tenaga keutama sedikit jadi kita coba menerbangan se-serendah-rendahnya kita mendekati air dan kita coba melewati jembatan di sana lagi di sini fitnya sudah sampai 22 kita harus turunkan lagi kalau mau lewat jembatan kalau di atas 10 feet itu nanti kena ke atas-atas kalian kan oke 5-4 eh 5-5 fit kehasilnya ini 5-5 fit-5 fit-4 321 jeleng 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 ya kan tuh masuk ke air oke kita terbang pesawat 747 lagi Boeing 747 lagi di sini aku paling suka bermain pesawat avivs ini karena pesawatnya mudah untuk dikendalikan daripada pesawat turbo turbo-turbo-turbo mengendalikan kita naik kurun tapi juga membelokkan apa kameranya HPnya Oke kita mencoba dari sini kita bisa melewati jembatan yang pangerendah dengan air ini Apakah berhasil Aduh masuk ke air masuk ke air kita ulang lagi kita naik mobil merah ah kesel yang ngomong gimana lagi kalau kalian hanya melihat gambar tidak ada suara tidak orang tidak dengar orang tidak mendengar kayak ocean-ocean kayak gini kalian permainan itu sepi kita hidup wele sampai mobil yang mencelak oke oke kita langsung keluar lagi dan menaiki mobil mobil menaiki pesawat Boeing 747 dan kita menuju ke bawah jembatan lagi dengan posisi jembatan yang paling rendah sendiri yang di sebelah sisi kiri tadi oke tenaga aku full kan langsung take off roda aku tutup nggak gitu rodanya tuh ya oke kita langsung aja menuju ke bawah jembatan dan apakah berhasil ini nanti kita lihat sampai berapa kita tidak sampai berapa sudah masuk ke dalam air gimana nih Oke kita terbangkan pesawat di malam hari Oh enggak matanya mau matahari mulai matahari bulannya udah mulai tenggelam dan terjadilah pagi hari mudah-mudahan di pagi hari suasana yang cerah dan indah ini dan sudah reju tidak bisa menerbangkan bermasalah di bawah jembatan yang sebelah kirinya makin rendah itu dan mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan seperti yang tadi tadi Oke kita lanjutkan lagi bermain pesawat APPS dengan pesawat 747 kayak aneh spot tertulis oke kita harus sampai 1 feet tak sempat 0 feet aman dan kita menuju ke 45321 terlalu rendah tak bisa padahal sudah 1 feet kalau bisa lewat ya oke nanti kita akan geser ke sebelah kanan sedikit tapi ya tetap di batasannya bawah saja bawah jembatan tadi bawah tiang jembatan tadi yang kita ambil sebelah kiri tadi tapi kita akan geser sedikit ke kanan sedikit apakah berhasil kita lewati menggunakan pesawat ini tadi 1 feet aja masih kena kalau sebelah kiri banget dan kita coba melalui dari sebelah sisi geser sedikit ke kanan sedikit kita menggunakan pesawat yang sama dan kita lihat fitnya di bawah ini sudah 5 7 9 10 harus turun lagi turun lagi turun lagi lucu 4 3 2 oh 2 feet aman oke bro kita aman bro sekarang kita akan kemenang lagi nanya berputar langsung masuk ke bawah jembatan lagi oke sekarang kita coba seperti itu berputar langsung masuk ke bawah jembatan yang sebelah kiri tadi kan yang kanan kalau dari sini sekarang yang kiri tidak ada persiapan dari ketinggian langsung ke bawah dan kita melewati bawah jembatan dan apakah ketinggian dari 10 9 8 7 6 5 7 8 10 11 11 bisa oke sekarang kita akan terbang on the water maksudnya terbang di atas water dengan ketinggian paling rendah ranjahnya kalau bisa nanti 0 feet berapa detik kita bisa menerbangkan di 0 feet berapa detik bisa kita menerbangkannya oke sekarang kita akan coba menurunkan hidung pesawat ini sedikit dingin sedikit sekarang 4 3 2 3 4 lagi naik lagi ayo turun turun 5 turun kalau malah naik terus 4 3 2 1 jauh wala belum ada satu detik udah kena air oke kita coba menerbangkan pesawat guning pesawat guning ini aku baru pertama kali memainkan pesawat guning ini kalau tidak salah aku lupa aku oke di sini kita akan menerbangkan pesawat guning ini kita akan apa ya enaknya ya coba mendarakan ini di atas gedung oke nah ini belum pernah mendarakan di atas gedung kita kita menerbang di sini aja sini aja nah ini kita akan menerbangkan di sini dan tenaga udah kurangi dan akhirnya akhirnya jeleng klaim drasit bagus sekarang kita keluar dari pesawat apakah akan jatuh nanti kita cek keluar dari pesawat iya ayo aman kita tidak jatuh karena masih posisi menginjak di atas gedung dan gedungnya itu kok gila banget pakai marmer atau gimana tuh ya gila banget oke kita coba naik pesawat lagi kita take off dari sini di depan ada gedung apakah yang akan terjadi dan terjadilah halah saya coba lagu eh hehehe oke oke take off eh tenaga penuh full jatuh jatuh lagi dan jess aman langsung mesinnya kita matikan jeles kita mendarakan di sini oke bro permainan video jempol game pesawat sampai sini kita akan bermain pesawat lagi dengan ngoceh-ngoceh yang ngomong-ngomongnya yang cepat yang enggak karu-karuan yang penting kalian bisa mendengarkan kalian bisa seneng dan jangan lupa klik subscribe like dan share ke teman-teman yang bagi yang belum subscribe dan jangan lupa ikuti video selanjutnya di jempol game